Halo guys kembali lagi di Obras milenial obrolan asyik seputar milenial Oke sebelum kita memulai acara ini kita sudah vaksin dan disamarinda udah PPKM level 2 jadi kita lepas masker biar enak nih jadi hari ini di Obras milenial di obrolan asyik milenial ini kita nanti bakal jawab apa nih jawab pertanyaan-pertanyaan yang random banget ya bener banget kita bakal jawab dengan jawaban jadi kalian harus maklumin aja gitu kita berdua sangat ngomongnya garing ya bener-bener oke oke kita langsung saja buka pertanyaannya bengkas ya Oh ya kita belum perkenalan ini pakai nama aku C ini dan aku Maul dulu oke langsung saja pertanyaan pertama Bang Jan apa tuh emm kenapa sih pertanyaannya begini apa itu coba pilih semangka atau kutumbar buat kalian pilih apa kami adalah pilih apa nih kalau aku sih semangka soalnya ya biar segar rasanya segar manis gitu kan kalau pilih apa tuh dua-duanya sesuka sebenarnya kalau kutumbar kan buat bumbu-bumbu menambah rasa gitu kan rasa di makanan yang asing-asing gitu ya kalau semangka mungkin lebih ke yang segar-segar gitu bisa dibuka jadikan jus bisa dijadikan cenggilan iya bener-bener iya bener banget kamu ada lagi pertanyaan oke ini pertanyaan kedua menurut kamu tips untuk milenial bisa produktif itu gimana ya menurut aku ya ikutin kegiatan-giatan seperti eh ikut organisasi tuh kalau panggilan gimana nih ya so sibuk aja sih gua seperti kata Diki ya so sibuk aja gitu panutan banget tuh Diki ya ya banyak sih sebenarnya kalau pengen mengisi waktu-produk selama di waktu yang kosong gitu ya bisa baca buku bisa nonton film atau semacam hal yang pas kita lakukan lagi di waktu kosong gitu ya bisa nonton film juga ya iya bener iya bener banget terus next-next-next kenapa pertanyaannya begini sih aduh kayak mulai ambigo gitu gak apa tuh cara move on anti-gagal oh my god yang mana ini jadi kayaknya salah salah orang kayak salah orang gitu lah nanyanya kamu bisa move on semua orang pernah gitu ya susah move on dalam hidupnya gitu ya cuman kalau aku sih kalau misalnya untuk mengantisipasi untuk move on ini bagaimana anti gagalnya ya ya lama sebenarnya nggak secepat itu untuk move on bener banget udah sampai sekarang juga aku apa susah move on udah lama banget nih boleh curhat boleh 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 kalau mau curhat silahkan nggak ngelanggep move on orang-orang tuh setiap orang tuh berbeda-beda ada yang beberapa hari ada yang beberapa jam bener ada beberapa hari ada yang beberapa bulan ada yang setahun setahun termasuk saya ya tergantung dari orangnya ya termasuk saya oke lanjut mulai curhat ya oke lanjut pertanyaan harapan kamu di tahun ini apa sih apa udah tercapai apa nih jawabannya harapan belum ya belum belum tercapai karena ya pandemilah karena pandemi ini membuat sebenarnya kita bisa sih Bang ya cuma ya itu sih namanya pandemi kan gimana ya mood-mood orang tuh itu kadang naik turun bener banget cuma di rumah doang kita nggak ketemu orang akhirnya terbablaskan untuk tidur kayak gitu ya kanjang Iya bener jadi mager buat kasur ya Iya bener banget kayak serasa ditarik sama kasur kita udah bisa bermimpi saja dan berangan angin daripada mencapai realitem ya bener banget oke lanjut Bang dan pertanyaan selanjutnya sebutkan kenapa ikan hidupnya di akhir pertanyaan siapa sih ini tolong-tolong oleh Ed waluh27 siapa sih kayaknya orang juga waluh kali ya kalau orang Kalimantan biasanya nyebutnya waluh itu ya pembohong gitu iya oh my god membohong buat kalian yang tahu jawabannya komen di bawah oke karena kita nggak tahu jawabannya kenapa ikan hidupnya daya kalau kita tahu jawabnya salah-salah gimana ya gimana ya takut kalau secara teori ya jawabnya ya punya insang dong ikan kalau menurutku kenapa ikan hidupnya daya karena kita nggak tahu jawabannya oke kita lanjutnya pertanyaannya eh tentang hubungan beda agama gimana ini rumit sebenarnya secara umum memang sudah banyak sekali gitu ya hubungan LDR hubungan beda agama sama banyak kasusnya gitu tapi nggak jarang kok ada juga yang sudah sampai ke tahap pernikahan cuman kan kalau misalnya beda agama nih kayak resikonya tuh berat banget guys dan nggak tahu siapa yang lebih ngalah gitu siapa yang harus ikut agama ini harus agama itu tapi kalau misalnya pengen mempunyai keputusan tetap saling mencintai hingga ke tahap pernikahan wow itu tuh perlu ya apa namanya manajemen diri gitu ya manajemen diri dan juga manajemen pasangan bener dua-duanya harus saling sepakat dan membuat peraturan peraturan nanti anaknya gimana harus ikut siapa gitu ya kalau dalam urusan agama ya udah mereka harus nerima harus nerima gitu konsekuensinya kadang juga dalam tahap pernikahan beda agama ini juga berat gitu ya harus di harus direstui dulu sama orang tua yang berbeda agama prosesnya lama banget guys rumit banget gitu kalau beda agama beda agama apalagi beda budaya pas gitu seremonialnya tuh aduh kalau se apa namanya tadi budaya ya itu kayak padahal satu agama loh guys padahal oh my god oke gimana nih lanjutnya oke lanjut oke lanjut jomblo berapa lama Kak sejauh ini ayo ayo gimana nih kalau aku nih kalau aku kayak baru-baru aja sih baru-baru sejauh ini masih baru setahun lah ya memang pandemi itu kayaknya ngeselin banget banget gue gitu ya oke karena rata-rata teman-temanku tuh juga pada putus itu karena pandemi karena nggak bisa ketemu gitu ya karena nggak bisa ketemu dan alasan lain-lainnya lah macem-macem nggak bisa ngebucin ya bisanya lewat virtual doang sebenarnya udah deket ya kan padahal satu kota tapi ngerasa kayak virtual kayak LDR gitu enggak bisa ketemuan sedih banget ya walaupun pisah ya tapi tetap tetap sakit hati gitu walaupun ujung-ujungnya nanti jadi teman apa-apa sih itu lebih positif positif relationship lah kalau aku sih ya jomblo nya baru-baru aja guys gitu aduh kasian semangatin dulu dong Kakak Maul terima kasih guys semangatnya semangati dong kru dong semangat ya guys semangat ya semangat 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 bukannya Kakak Maul oke oke untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya oke jadi jangan kemana-mana tetap di Obras Pinedial Buka lembaran hari anda halo selamat pagi berjumpa lagi di kompas pagi dengan berita dan informasi yang menjadi referensi kami awali dari Arab Saudi yang membuka pelaksanaan ibadah umroh setelah dihentikan Indensis 88 antiteror Mabes Polri menangkap empat terduga teroris pada malam hari kemarin juga depok hujan cukup deras pemerintah maupun juga dari DPR menyebut masih membuka pintu komunikasi kompas pagi setiap hari pukul setengah lima pagi live di kompas TV mereka merasa malu ketika melanggar aturan mengerti tentang norma hukum dapat membuat kita lebih berhati-hati agar tidak melanggarnya yang kita harapkan sepeda ini kan penggunaannya masyarakat harus pada jalur sendiri dan menjaga hak-hak kita dari merugikan hak-hak orang lain pertama kali setiap kali ada yang meninggal kita akan melakukan pengecekan wasiat ada gak sih? ketahui dan pahami dalam Melek Hukum setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV Halo, kembali lagi dengan aku Maul aku Jaini di Obras Millenial oke kita lanjut membacakan pertanyaan yang absurd-absurd ini yang random-random ini oke Bang Jen, dipersilahkan tadi apa ya pertanyaannya lanjutannya? kenapa kaum muda sekarang kalau Nongki keseringan beli minum? padahal harganya bisa lebih mahal dari makanan kenapa ya? kenapa? ada yang tau gak jawabannya? ada yang tau gak sih kenapa? kenapa minuman bisa lebih mahal gitu ya daripada makanan? tergantung minumannya kalau air putih kan? air mineral mahal? jolok ice jolok estetik ya? gantung namanya? jolok estetik ya ini? karena di rumah sudah makan tinggal minuman jadi, kalau mau atau gas tapi kalau mau ditempat manapun minuman selalu mahal nongki biasanya minum doang jarang-jarang makan jadi mungkin itu yang lebih yang bikin minuman paling pesan makanannya kentang gitu yakin gak sih paling murah deh ya kalau kentang goreng sosis ya bener sosis tuh apalagi ya kejo banyak-banyak banyak banget tapi memang lebih sering orang lebih sering mesan minuman minuman walaupun mahal pun mereka sanggup beli gitu kan demi memperlancar diskusi di apa diskusi nongki ngomong-ngomong gitu ya kan Oke lanjut tentang LDR tuh gimana sih hubungan yang LDR banyak sebenarnya keluh kusa biasanya orang-orang yang sedang LDR ini teman-teman itu adalah overthinking kebanyakan overthinking overthinking dan misalnya ada lagi masalah ya benar bisa problem solvingnya tuh agak susah gitu ya kadang ceketan aja cuma enggak cukup harus ketemu harus ketemu gitu kalau problem solving gitu tapi terkadang ada yang survive LDR sampai ketemu gitu ya Iya bener ada yang pacarannya apa sih maksudnya ketemunya di media sosial tempatnya ketemu tapi pacarannya di sosial media doang jadi virtual gitu itu aja pacarannya tapi ada yang awet ada yang putus ya itulah alur kehidupan manusia dalam dunia percintaan anak milenya oke lanjut Bang Jen kayaknya aku udah kehabisan pertanyaan Oh enggak 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 ini kenapa saya ganteng ah pusat dah kenapa kenapa maul ganteng mereka ganteng nih ya awal silahkan tulis lagi kamu kan guys oke Ani Jaini Sabe nih Jaini RD nih Ngan kali ya itu gue dong Oh Bang Jen gue cuma niseng nanya-nanya doang disitu saya nggak tahu loh nama ig-nya ini ternyata Bang Jen sebenarnya cuma niseng doang nanya-nanya jangan lupa di follow ya guys jangan lupa follow gue jangan mulut agak kadang selibet gitu terpleset lidahnya ya terpleset sesuatu yang dianggap penting berharga atau penting atau berharga itu biang gimana sih barang mantan barang mantan bener ujung-ujungnya pasti mantan iya ujung-ujungnya pasti orangnya enggak mau bahas mantan tapi malah ujungnya mantan ini barangnya atau mantannya yang dibilang barang barangnya sih bukan kalau orang bisa diboong dong gimana dipanggain apa barang yang berharga eh apa yang berharga penting berharga sih gimana sih banyak sebenarnya enggak cuma barang memori tempat dan apalagi tempat sih sebenarnya itu ya kan tempat tuh lebih banyak cerita enggak sih jalan-jalan dan juga pertemuanmu dengan seseorang yang spesial spesial ini bukan pasangan dong bukan relationship doang maksudnya pertemanan bener banget nget-nget sama kayak gue waktu KKN dulu tuh curah dikit ya oke curah silahkan KKN itu tuh paling berkesan sih karena selama pandemi itu enggak keluar tapi KKN diam-diam keluar gitu ya sebenarnya dosen pemimpin enggak bolehin waaah segini itu enggak bolehin cuman kita tuh tetap nyelinap ke luar ke lontang gitu ya tapi kayak bener-bener KKN gitu tuh kayak berkesan gitu ya kalau misalnya waktu itu aku cuman di rumah doang gitu ya KKN nya kayak kaku banget ini online atau tahun lalu tahun 2020 masih online masih online enggak boleh offline tapi kami nyelinap offline gitu ya tetap memang lurahnya lurahnya ya minta lurahnya minta kami kesana ya udah kami kesana dong tapi menikmati gitu KKN kayak rasa liburan karena memang bener banget enggak banyak kegiatan dan juga bukan KKN sebenarnya kayak lebih lebih jalan-jalan jalan-jalan gitu kan kalau perasaan singgitu ada selingan KKN iya iya bener apa-apa ada lagi nih Bang jen kayaknya pertanyaan sama sih yang kayak tadi tentang move on kenapa sih move on terus terus kayak pertanyaan tuh nggak ada pertanyaan lain apa move on mulu deh tuh bener banget kayak move on tuh susah banget buat buat dijelaskan lebih lebih simpelnya kalau lu nggak mau move on mending nggak usah pacaran deh bener banget bener capek pacaran daripada aku ngebatin gak sih kalau pacaran juga ya bener banget ngebatin nih nikah duluan gitu loh nikah muda kayaknya enak tapi kalau pengen move on sebenarnya pacara dengan mengisi luang waktu kita waktu lagi galau-galau itu dengan misi kesibukan tapi galau ini sendiri sih sebenarnya iya tapi galau ini ibaratnya kayak ujian gitu ya ujian tiktoker kali bisa apa joget-joget gitu nah main tiktok mungkin kayak lebih kayak enggak keingat nonton siapa bisa-bisa move on gitu boleh nge-tiktok kalau gue sih bukan anak tiktok jadi ya apapun yang bikin gue move on tuh ya paling yang hal-hal yang sederhana aja lah kalau cari orang baru gimana Kak nggak dulu deh jangan dulu deh itu kayak pelarian banget jangan jadi cinta kalau nggak mau move on betul jangan deh kalau misalnya lagi sedang sakit hati dan lagi proses move on jangan cari orang baru mempunyai cara cari orang baru tuh kayaknya bukan hal yang bener gitu ya karena itu masih menyimpan luka hati tapi ngasih masih memulai lagi gitu membuang sampah luka hati gitu tuh ke pasangan baru mending jangan mending kita healing aja gitu ya ya bener lebih positif-positif tapi miskin itu lebih lebih mudah dan gratis bener banget cerita ke temen oke oke guys sebelum kita lanjut pertanyaannya ini kayaknya udah nggak terasa waktunya ya Bang Jen kayaknya banyak banget pertanyaan oke untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi membaca pertanyaan dan menjawab pertanyaan kalian di segment selanjutnya jangan lupa terus pantangan kita di Obras Millenial obrolan nasi Millenial bener presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan di buka mata luaskan pandangan kesorotan lainnya saudara pemerintah Arab Saudi ikuti kompilasi peristiwa paling mengundang perhatian selama sepekan batasan jumlah jumaat Corona di Israel tersebut militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan dengan senapan mesin dan juga tembakan dari berbagai belahan dunia dunia dalam sepekan setiap Sabtu pukul 4 sore live di Kompas TV dari basket Big Man veteran Mark Gasol akan memperkuat Los Angeles Lakers pada NBA musim depan pantau aksi mereka menjanjikan segudang aksi selebrasi atas prestasi Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu malam Kompas Sport bagi setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV kembali lagi di obras milenial kok gak bareng gitu garing banget oke kita lanjut pertanyaan randomnya kita jawab lagi dengan absurd apa apa tuh Bang Dian oke Bang Dian apa tuh capek enggak sih masalah capek pernah sering bahkan gimana 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 ya apa aja gitu hal-hal yang membuat aku capek ya soal apa jangan baca pertanyaannya hubungan ya itu yang bikin aku capek banget dan biasa lebih capek kemana sih relationship relationship bener banget di ghosting ya sekarang tuh kayak lebih ghosting-ghosting sekarang tuh mulai kenapa sih orang-orang tuh suka banget ghosting orang pas lagi pacaran gitu lagi sayang-sayang ya nah eh mana di ghosting apa nggak coba sabar gitu ya di ghosting tuh kuduk sabar guys gitu artinya emang gak di resti untuk pacaran sama yang titik sama itulah apa tuh kalau Bang Dian gimana kalau capek tuh gimana enggak cuma relationship tapi lebih ke kegiatan kegiatan di luar kegiatan yang capek benar-benar enggak bukan bukan hubungan pacaran sih kayak lebih hubungan keluarga mungkin ya oke kapan skripsi mau kelar pasti ditanyain kayak gitu itu juga bikin capek telinga gitu ya kan tapi enggak apa-apa sih ditanyain kapan skripsi yang kapan skripsi yang gitu kan namanya manusia tuh kan prosesnya beda-beda ya skripsinya kapan gitu kita enggak tahu gitu ya bener oke mati aja lain seperti air memang iya bener banget oke lanjut pertanyaannya apa tuh Bang Dian apa lagi ya pernah dihujat atau diomelin karena kesalahan kecil enggak pernah gimana gimana tuh yang diomelin pas apa sih kalian tuh jawabannya karena hal-hal yang kecil gitu lebih ke eh salah sepele itu ya paling misalnya itu salah omong gitu kan langsung gini 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 gitu lalu itu pada itu cuma hal sepele salah omong gitu kan jadi itu kayak dibesar-besarkan masalahnya gitu kirain pemasalahannya apa tuh ngomong aja Bang Dian ngomong aja gak apa-apa ngomong aja mungkin itu misalnya lagi misalnya lagi minum gelasnya ditau sembarangan ya bisa juga sih itu bisa-bisa-bisa tumpah kena tendang deh omel deh sama mama deh sama bapak juga lebih disitu ya di rumah tuh paling sering dari omelin jemuran nggak diambil bener-bener bener-bener nggak bersih-bersih di rumah pun bakal dimarahin gitu itu memang salah kita memang kitanya malas gitu mager gitu kan mau ngebangkong aja kalau pagi milenial banget kayaknya malas-malas banget gitu itu bangun pagi bersih-bersih termasuk gue juga sih semuanya sama aja oke lanjut apalagi Bang Jen pertanyaannya ini lumayan absurd sih betul matahari kalau minum paracetomo panasnya turun nggak sih gimana tuh guys gimana 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 guys gimana tuh gara-gara bisa jawab loh Bang Jen kita sudah sulit-sulit skip ya guys jangan bisa jawab loh mau jawab nggak Bang jen aja jawab soalnya saya nggak tahu jawabannya jawabnya absurd deh nggak apa-apa udah tahan ya apa tuh hahaha kok ngomong-ngomong dulu dong nanti kalau mataharinya dingin biar kiamat dong Wow serem banget ya serem dan gimana ya Wow itu sedangkan masakan biar benar banget hahaha kita syukur-syukur loh matahari kena panas itu apa namanya matahari matahari panas keringin jemuran iya bisa membantu fotosintensi temukan bayangkan kalau mataharinya panas mau jadi apa kita ya bener banget tuh jadi 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 apa tuh guys hahaha jadi makhluk manusia purba dong jadi makhluk purba yang membeku akhirnya jadi posil-posil Oke lanjut pun pertanyaannya mulai anu ya guys mulai pertanyaannya mulai aneh-aneh mulai aneh oke lanjut Bang Jen apa tuh kecil panjang berbulu apakah itu kalian tahu kasih apa itu positif ya bener-bener positif sekali jawabannya positif sekali gitu kan sebenarnya cari alman kayaknya mereka ini guys alis kok cari apa yang jawabannya apa tit ya bisa hebohnya titik jawabannya letit ya dong gimana nih guys Apakah kita sudah iqnnya gimana bang Dian Apakah ada lagi pertanyaannya Hai silakan gimana sih cara sadar ngeluarin uang biar kekontrol. Kan kita sering di anak milenial, udah keluar rencananya pengen beli ini, eh belinya yang lain. Iya benar 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 banget. Bahkan aku aja nggak bisa mengontrolkan uang, ngeluarin uang gitu nggak bisa. Padahal lihat dikos tuh pengen beli ini, dan sampai di tempat lain-lain sudah dibeli. Sampai nggak sadar tuh uang berapa yang dikeluarin. Pengen beli ciki, ujung-ujungnya beli, minum-minum. Banyak-banyak lah pokoknya. Iya benar banget. Pengen beli makanan murah, makannya beli makanan mahal. Kadang kayak gitu ya kita pikirnya. Nggak sadar lu akhir bulan. Akhir bulan beli makanannya mahal-mahal lagi. Oh sudah akhir-akhir tuh bingung. Ya Allah duitku tinggal segini. Gimana ya cara mengontrolkan supaya kita ini tetap sadar gitu ya. Buat kalian yang bisa, buat kalian yang bisa ngontrol duit nih. Bisa komen gimana tipsnya. Tipsnya. Gimana tuh baginya? Bawa duit dikit pas lagi keluar. Beli duit. Eh beli duit dong. Beli duit dong. Terpeleset nih lidahnya guys. Bawa duit sedikit biar bisa beli yang apa yang kita butuhkan saja gitu. Dan juga lebih penting itu mencatat pengeluaran setiap bulannya. Itu lebih penting. Iya sih benar benar benar. Dan jangan lupa juga investasi. Investasi guys. Sekarang ini orang-orang tuh udah mulai ngetrend tau. Ya bisa investasi di crypto, di saham. Iya iya iya. Dan juga. Asal jangan investasi bodo aja sih. Orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang ini investasi udah mulai. Macem-macem ya. Oke mungkin pertanyaannya sudah habis ya. Gak ada lagi pertanyaan. Udah gak ada lagi ya guys pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir nih. Jadi untuk sesi kali ini kita sudah stream saja. Dan pertanyaan dan jawaban-jawaban tadi. Kita mungkin bisa menghibur teman-teman sekali ya. Iya bener bener. Yang mau bilang cringe gak apa-apa sih. Memang gue cringe kok. Emang kita. Emang kita juga. Gue tau gue itu cringe. Bener bener. Oke. Tetap pantau terus di episode selanjutnya di Obras. Obras. Dan jangan lupa. Comment, subscribe, and share. Oke. See you guys. See you guys.